Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bacaan Injin yang kita renungkan bersama hari ini tentang Yesus menguruskan baik Allah. Ketika dia masuk kota Jerusalem dan masuk baik Allah, dia melihat bahwa orang-orang pada zamannya menggunakan rumah Tuhan untuk berbisnis meskipun hanya di halaman baik Allah. Dia bahkan mengatakan, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Tuhan Yesus sedang mengoreksi kita juga yang sering tidak menguruskan rumah Tuhan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, saudara-saudari yang terkasih. Mungkin saja kita tidak seperti orang-orang zaman Yesus yang berjualan di halaman baik Allah. Tetapi kita menajiskan rumah Tuhan dengan cara yang lain. Pikiran kotor, beberapa sangka buruk terhadap sesama umat, berkata kasar kepada sesama umat berlaku tidak jujur di dalam gereja. Semua ini masih terjadi di dalam gereja kita. Rumah doa menjadi rumah dosa. Namun, saya lebih tertarik kepada perkataan Tuhan Yesus hari ini. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka, hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang supaya juga bapakmu yang disuruh mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ketika berdoa, maka kita perlu beriman. Kita percaya bahwa Tuhan Allah memang ada. Dan dia pasti mendengarkan doa-doa kita. Kita juga berusaha untuk memiliki hati yang bersih tanpa beban. Maka, butuh ketebukaan untuk mengampuni. Kita tidak bisa berdoa dengan baik kalau kita memiliki hati yang kotor dan masih sulit mengampuni. Kalau kita mau menjadi bendoa yang hebat, rajinlah mengaku dosa dan hiduplah dalam damai. Kalau belum memenuhi kriteria ini, maka jangan sombong untuk mengatakan diri sebagai bendoa. Saya ingat Santa Teresia dari Kankusta mengatakan, Buah keheningan adalah doa. Buah doa adalah iman. Buah iman adalah cinta. Dan buah cinta adalah pelayanan. Buah pelayanan adalah damai. Semoga kita semakin dekat dengan Tuhan lewat doa-doa kita. Semoga Tuhan membekati kita semua. Amen.